Albert Einstein, terkenal sebagai ilmuwan terhebat sepanjang sejarah. Dia adalah ilmuwan revolusioner yang mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dengan teori relativitasnya yang mengagumkan. Ia berhasil menunjukkan bahwa hukum-hukum fisika tidak tetap dan waktu dan ruang bukanlah entitas yang terpisah, melinkan terikat erat satu sama lain. Albert Einstein juga merupakan sumbangan penting dalam pengembangan bom atom yang membantu mengakhiri Perang Dunia Kedua. Karya Einstein telah memiliki dampak yang luar biasa terhadap dunia. Dan telah menciptakan banyak inovasi teknologi yang luar biasa. Kecerdasan dan kreativitasnya terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia sampai saat ini. Saking cerdasnya dia, dia sampai dipandang sebagai lambang dari kecerdasan itu sendiri. Dan tidak heran, dia dipandang sebagai orang paling jenius yang pernah ada. Albert Einstein lahir pada 14 Maret tahun 1879 di kota Ulm di Kerajaan Württemberg di kekisaran Jerman. Dia adalah anak tertua dari dua anak yang lahir dari pasangan Herman dan Pauline Einstein. Einstein bukan anak ajaib. Dia mulai berbicara relatif lambat. Dia mulai bisa bicara ketika dia berusia tiga tahun. Ini membuat orang tuanya menemui dokter karena khawatir mungkin Albert Einstein memiliki masalah perkembangan. Dia juga kesulitan di sekolah dan sering dianggap sebagai siswa yang lambat belajar. Tapi meskipun begitu, sejak usia muda, Einstein menunjukkan minat yang kuat untuk belajar dan selalu bertanya tentang dunia di sekitarnya. Einstein sangat tertarik dengan matematika dan hukum-hukum alam. Dan banyak menghabiskan waktunya untuk mengeksplorasi misteri alam semesta. Ketika Einstein berusia 10 tahun, ia mulai mendidik dirinya sendiri di bawah bimbingan pamannya Jacob Einstein yang membelikannya buku-buku untuk tahun-tahun studi yang akan datang. Dengan cara ini, Einstein berhasil membacanya sebelum kelas dimulai dan mendapatkan nilai bagus tanpa partisipasi aktif dalam sesi kelas. Ia belajar sendiri geometri Euclidean pada usia 12 tahun dan kalkulus diferensial dan integral pada usia 15 tahun. Einstein senang melakukan sesuatu dengan caranya sendiri daripada mengikuti pedoman dari guru-gurunya. Pada tahun 1895, pada usia 16 tahun, Albert Einstein bertekad untuk belajar teknik elektron. Ia memasuki Politeknik Zurich pada program diploma. Einstein sebenarnya tidak terlalu suka dengan kelas yang diikuti. Ia sering melewatkan kelas yang ia ikuti. Di jam kelas, dia sering pergi ke kedai kopi dan aula bir. Bahkan untuk lulus ujiannya, Einstein menyalin catatan dari teman kelasnya Marcel Grossman yang membuatnya mendapat nilai tertinggi dalam kelompok melebihi Grossman sendiri. Di waktu kuliah inilah, Einstein mendapatkan beberapa ide pertamanya. Albert Einstein lulus ujian akhir dengan baik dan memperoleh gelar diploma dan kemudian mengajar matematika dan fisika. Dia ingin melanjutkan kisah hidupnya sebagai asisten profesor. Tetapi tidak ada profesor yang mau menerimanya karena karakter pemberontaknya. Setelah lulus pada tahun 1900, Albert Einstein mencari pekerjaan selama dua tahun sampai ayah dari teman sekelasnya, Marcel Grossman, membantunya dipekerjakan sebagai asisten pemeriksa di kantor federal untuk kekayaan intelektual di Bern, Swiss. Di kantor patent ini, Einstein bertanggung jawab untuk mengevaluasi pengajuan patent untuk berbagai penemuan. Pada tahun 1902, bersama dengan teman barunya, Conrad Habith dan Maurice Sullivan, Ia mengorganisir sebuah kelompok diskusi kecil di Olimpia Akademi yang secara teratur berkumpul di apartemen Einstein untuk membahas fisika dan filsafat. Kelompok diskusi ini memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual Einstein. Albert Einstein adalah seorang visioner, berpikir jauh ke depan dan sebagian besar pencapaian yang dibuatnya pada periode ini menjadi dihargai secara luas, hanya 15 tahun kemudian. Tahun 1905 dikenal sebagai Tahun Keajaiban Albert Einstein. Alasannya adalah karena ia menerbitkan empat makalah yang dicetak dalam jurnal Annalender Physic yang memberikan kontribusi besar terhadap dasar fisika modern. Makalahnya inilah yang sepenuhnya mengubah pandangan tentang ruang, waktu, masa, dan energi. Segera setelah itu, Einstein diundang untuk memberi kuliah di beberapa pertemuan internasional, seperti Konferensi Solvay, dan dia berkembang pesat setelah itu di dunia akademik. Dia juga ditawari serangkaian posisi di institusi yang semakin bergensi, termasuk Universitas Zurich, Universitas Praha, Institut Teknologi Federal Swiss, dan sampai Universitas Berlin, di mana dia menjabat sebagai direktur di The Kaiser Wilhelm Institute for Physics pada tahun 1913 sampai tahun 1933. Disinilah Einstein mengubah penampilannya, yang rapi seperti orang kantoran, menjadi Einstein yang kita kenal sekarang. Cara mengajarnya juga memiliki gaya yang sama. Mahasiswanya dapat mengganggu nyangkapan saja saat dia mengajar. Dan mereka juga biasa menghabiskan waktu bersama-sama di kafe dan bahkan di rumahnya untuk ngobrol. Pada November 1915, Einstein akhirnya menyelesaikan teori relatifitas umumnya, yang dia anggap sebagai masterpiece miliknya. Einstein yakin bahwa relatifitas umum benar karena keindahan matematisnya, dan juga karena itu secara akurat memprediksi perihelion orbit Merkurius mengelilingi matahari. Teorinya juga meramalkan defleksi terukur cahaya di sekitar matahari. Dua ekspedisi dikirim untuk menguji prediksi Einstein tentang cahaya bintang yang dibelokkan di dekat matahari. Satu berlayar ke Pulau Prinsipe lepas pantai Afrika Barat, dan yang lainnya ke Sopral di Brazil Utara, untuk mengamati gerhana matahari pada 29 Mei 1919. Pada 6 November, hasilnya diumumkan di London pada pertemuan bersama dari Royal Society dan Royal Astronomical Society. Dalam waktu singkat, Einstein menjadi fisikawan terkenal di dunia, dan dianggap sebagai penerus Isaac Newton. Dari sini, undangan berdatangan bagi Einstein untuk berbicara di seluruh dunia. Dia mengunjungi Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan bahkan Jepang. Kemana pun dia pergi, orang yang mendengarnya berjumlah ribuan. Di tahun inilah, dia mendapatkan Nobel Prize-nya dalam fisika untuk efek fotolistrik yang ditemukan dan bukan teori relatifitasnya. Albert Einstein menerima gelar doktor kehormatan dalam sains, kedokteran, dan filsafat dari banyak universitas di Eropa dan Amerika. Dia juga memperoleh banyak penghargaan sebagai pengakuan atas karyanya, seperti The Cosplay Medal of Royal Society of London dan medali Franklin dari Institut Franklin. Ketika mengunjungi Kalifornia, Einstein pernah diminta untuk tampil di samping aktor komik legendaris Charlie Chaplin, dalam debut film Hollywoodnya City Light. Di sini, Chaplin berkata, Orang-orang memujiku karena semua orang memahamiku, dan mereka memujimu karena tidak ada yang memahamimu. Einstein bertanya, apa maksudnya semua ini? Dan Chaplin menjawab, tidak ada. Pada tahun 1932, Einstein keluar dari Jerman untuk selamanya karena tahu bahwa hidupnya terancam di sana. Organisasi Nazi menerbitkan majalah dengan gambar Einstein dengan caption, Not yet hung, atau belum digantung. Di halaman majalah itu, bahkan ada harga untuk kepalanya. Einstein menetap di Institute for Advanced Study yang baru dibentuk di Princeton, New Jersey. Einstein diberikan izin tinggal permanen di Amerika Serikat pada tahun 1935, dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940, meskipun ia memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Swiss-nya. Selama akhir tahun 1930-an, fisikawan mulai dengan serius mempertimbangkan, apakah persamaan relatifitas milik Einstein mungkin membuat bom atom memiliki kemungkinan untuk diciptakan. Beberapa fisikawan akhirnya menemukan bahwa sejumlah besar energi dapat dilepaskan dengan pemisahan atom uranium. Berita itu membuat gempar komunitas fisika. Pada Juli 1939, fisikawan Leo Zillard meyakinkan Einstein untuk menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, untuk mendesaknya mengembangkan bom atom. Roosevelt membalas dan memberitahu Einstein bahwa dia telah mengatur komite uranium untuk mempelajari masalah ini. Einstein walaupun merupakan orang yang memiliki persamaan yang menggerakkan seluruh upaya proyek pengembangan bom atom ini, atau dikenal sebagai proyek Manhattan, dia tidak pernah diminta ikut berpartisipasi. Einstein serang berlibur ketika mendengar berita bahwa bom atom telah dijatuhkan di Jepang. Tidak lama setelah itu, dia menjadi bagian dari upaya internasional untuk mencoba mengendalikan bom atom, membentuk The Emergency Committee of Atomic Scientists. Meskipun Einstein terus memelopori banyak perkembangan penting dalam teori relatifitas umum, seperti wormhole, higher dimensions, kemungkinan time travel, keberadaan black hole, dan penciptaan dari alam semesta, dia semakin terisolasi dari dunia luar, dari komunitas fisika. Karena langkah besar yang dibuat oleh teori kuantum dalam mengungkapkan rahasia atom dan molekul, mayoritas fisikawan mengerjakan teori kuantum, bukan relatifitas. Di tahun-tahun terakhirnya, dia mulai berhenti pepergian jauh dan membatasi dirinya untuk berjalan-jalan di sekitar Princeton dengan rekan dekat untuk membahas percakapan mengenai politik, agama, fisika, dan teori medan terpadunya. Ketiga kematian Einstein, Morse, salah satu fotografer Life Magazine, menuju ke Princeton secepat mungkin. Dan dia menulis, Einstein meninggal di rumah sakit Princeton, jadi saya menuju ke sana dulu. Tapi semuanya kacau, banyak sekali jurnalis, fotografer, dan penonton. Jadi, saya menuju ke kantor Einstein di Institute for Advanced Study. Dalam perjalanan, saya berhenti dan membeli sekotak scotch. Saya tahu orang mungkin enggan untuk berbicara, tetapi kebanyakan orang senang untuk menerima sebotol minuman, bukan uang, sebagai imbalan atas bantuan mereka. Jadi saya pergi ke gedung, mencari pengawas, memberinya seperlima dari scotch, dan ya, dia membuka kantor. Di saat Morse sampai di kantor Einstein, dia mengambil satu foto meja di mana Albert Einstein telah bekerja beberapa jam sebelumnya. Waktu itu, tubuh Einstein telah dikermasi, dan tidak ada seorang pun yang berhasil mengambil fotonya untuk terakhir kali. Jadi, foto meja yang diambil Morse ini menjadi gambar terakhir yang ikonik dari karir Albert Einstein. Albert Einstein meninggal pada usia 76 tahun di rumah sakit Princeton. Selama bertahun-tahun terakhirnya, ketika kesehatannya memburuk, dia masih mengerjakan teori-teorinya. Albert Einstein meninggalkan ratusan karir ilmiah dan non-ilmiah. Total arsip yang dirilis terdiri dari lebih 30 ribu dokumen. Thomas Harvey, seorang dokter di rumah sakit Princeton, melakukan otopsi dan mengawetkan otak Einstein, tanpa izin dari keluarganya untuk perkembangan ilmu saraf masa depan, guna menemukan alasan kecerdasannya. Di sini, dapat kita lihat alasan sekali lagi mengapa Albert Einstein dikatakan sebagai orang paling jenius yang pernah ada. Einstein meninggal karena pendarahan internal yang disebabkan oleh pecahnya aneurisma aorta perut, kondisi yang telah dihadapi selama bertahun-tahun. Pada tahun 1948, 7 tahun sebelum kematiannya, Einstein menjalani operasi untuk mencegah pecahnya aneurisma itu. Dokter yang berurusan dengannya menulis, selama beberapa tahun, dia menderita serangan nyirik perut di bagian atas, yang biasanya berlangsung selama 2-3 hari dan sering disertai dengan muntah. Serangan ini biasanya terjadi setiap 3 atau 4 bulan. Einstein terus bekerja meskipun kesakitan. Dia menerbikkan makalah hingga tahun 1950-an. Bahkan pada hari kematiannya pada tahun 1955, dia sedang mengerjakan pidato yang dijadwalkan akan dia sampaikan di televisi Israel. Dan dia membawa draft pidato itu ke rumah sakit. Draft pidato itu tidak pernah selesai. Sampai saat kematiannya, Albert Einstein terus memeras setiap ons dari dirinya. Dia tidak pernah berpuas diri. Dia terus bekerja bahkan ketika dia merasakan rasa sakit fisik yang parah dan akan menghadapi kematian. Einstein sangat terkenal dengan semangat bekerjanya yang cukup mengerikan. Dan dia menganggap bahwa dirinya didorong oleh rasa penasarannya. Rasa ingin tahu Einstein yang besar memotivasinya untuk mengejar ide-ide ilmiah dan proyek yang masih bisa diaplikasikan sampai hari ini. Albert Einstein bekerja selama 10 jam sehari, 6 hari dalam seminggu selama bertahun-tahun. Dia dapat fokus bekerja dalam jangka waktu yang lama. Dan mampu membuat dirinya sendiri berpikir dalam dengan jangka waktu yang lama. Dan obsesinya akan pekerjaan dan karyanya ini tidak hanya mengganggu kesehatannya, tapi juga aspek kehidupannya yang lain, yaitu hubungannya. Tidak sama seperti pendahulunya, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, dan Nikola Tesla yang tidak menikah. Einstein menikah dua kali. Tapi sama seperti jenius pendahulunya, dia hidup di dunia penuh ide, dia hidup di dalam kepalanya. Dia jenius, tapi yang membuatnya paling jenius adalah dedikasi dan waktunya yang dia buat dalam pekerjaannya. Einstein pertama kali menikah dengan Mileva Marie, dan kemudian dengan sepupunya Elsa Einstein. Pada tahun 1912, Einstein menulis kepada Elsa bahwa istrinya Mileva itu, makhluk yang tidak ramah dan tidak memiliki humor. Di surat lain, Einstein menulis, Aku memperlakukan istriku seperti karyawan yang tidak bisa kubecat. Aku memiliki tempat tidurku sendiri dan menghindari berduaan dengannya. Pada tahun 1914, Einstein dan Mileva pisar. Dan Mileva akhirnya memiliki gangguan sara. Sebelum perpisahan itu, Einstein pernah memberikan beberapa syarat kepada Mileva untuk tetap melanjutkan pernikahan mereka. Dia menulis, A. Anda akan memastikan. Yang pertama, Bahwa pakaian dan linan saya rapi. Yang kedua, Bahwa saya diberikan makan tiga kali sehari secara teratur di kamar saya. B. Anda akan meninggalkan semua hubungan pribadi dengan saya. Kecuali jika ini diperlukan untuk menjaga penampilan sosial. Dan, Anda tidak akan mengharapkan kasih sayang dari saya. Anda harus segera meninggalkan kamar tidur saya. Atau tempat kerja saya tanpa memprotes ketika saya meminta Anda. Mileva dengan terpaksa harus setuju. Tetapi pernikahan itu tetap berontakan karena jarak dan perselingkuhan yang dilakukan Einstein dengan wanita yang lebih muda. Yang tidak membuat tuntutan emosional padanya. Namun, Einstein adalah seorang ayah yang penuh perhatian ketika anak laki-lakinya masih muda. Tapi, Sering berjalannya waktu, Einstein menghabiskan lebih banyak waktu di dalam kepalanya. Setelah perceraiannya, Dia jarang melihat anak-anaknya. Dia lebih fokus pada pekerjaannya. Puteranya Edward terus menerus diserang oleh penyakit mental dan percobaan bunuh diri. Dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit jiwa. Einstein tidak pernah mengunjunginya selama lebih dari tiga dekade. Puteranya yang lain, Hans Albert, Pernah dikutip mengatakan, Mungkin satu-satunya proyek yang dia tinggalkan adalah saya. Ini adalah Faustian Barjen dalam kisah nyata. Demi kesuksesan besar yang dimilikinya, Dia mengorbankan segalanya. Waktu, Kesehatan, Dan keluarganya. Namun meskipun begitu, Dia tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia secara keseluruhan. Demi kemajuan umat manusia dalam ilmu pengetahuan. Demi obsesinya, Dia mengorbankan diri sendiri. Einstein terlalu jauh di depan zamannya. Karya Einstein terus memenangkan hadiah Nobel untuk fisikawan penerus. Pada tahun 1993, Hadiah Nobel diberikan kepada penemu gelombang gravitasi, Yang pernah diprediksi oleh Einstein. Pada tahun 1995, Hadiah Nobel diberikan kepada penemu kondensat bos Einstein. Dan banyak fisikawan terkemuka sedang mencoba untuk menyelesaikan impian utama Einstein, Yaitu Theory of Everything, Atau teori segalanya. Inilah kisah seorang anak yang belum bisa berbicara hingga berusia 3 tahun. Seorang remaja pemperontak yang selalu bolos kelas ke kedai kopi dan aula bir. Dia kreatif dan percaya diri. Ia sangat terobsesi terhadap karya-karyanya. Sampai dia rela mengorbankan apa saja demi melakukan hal itu. Einstein memahami fakta bahwa orang yang memiliki tekat, fokus, pekerja keras dan tidak pernah menyerah akan mendapatkan hasilnya kelak. Einstein adalah seorang visioner. Dia berpikir jauh ke depan dan percaya dapat mempengaruhi kehidupan. Meskipun jalannya sulit dan kasar, Dia tidak pernah ragu untuk melewatinya. Einstein fokus terhadap mimpinya. Dia mengejar mimpinya sampai akhir dan mencapainya. Dia membentuk dirinya sendiri menjadi salah satu orang paling jenius yang pernah ada. Ilmuwan gila peraih Nobel yang menjadi sinonim akan kejeniusan itu sendiri. Dia, Albert Einstein. Terima kasih. Terima kasih.